Hai assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan rekomendasi aplikasi Google kamera atau kita biasa sebutnya Gcam disini saya mempunyai aplikasi Gcam nah ini menurut saya sangat stabil buat Poco X3 NFC ya saya sudah mencobanya dan ini benar-benar berfungsi semua fiturnya namun sayangnya mungkin menurut saya yang kurangnya adalah menu makro lensa makro dengan lensa wide-angle itu hanya tertukar menunya saja tapi selebihnya saya sudah mencobanya dan ini bagus semuanya fiturnya sebelum kita lanjut videonya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dari saya aplikasi Gcam yang kali ini saya pakai adalah dari pengembang urniks 05 ya bahkan dia itu sudah support 4k 30 fps dan stabilizernya menyala Oke langsung saja kita lihat hasilnya dari Gcam developer atau pengembang dari urniks ini ya semuanya itu sudah saya coba dan ini adalah hasilnya kita lihat sama-sama oke langsung saja kita masuk proses instalasinya semua file dan bahan-bahannya sudah saya taruh linknya di deskripsi video silahkan kalian download terlebih dahulu oke sekarang kita masuk ke proses instalasinya jika kalian sudah mendownload file-nya ada dua file disini ya kita punya dua file pertama kita install dulu kamera Gcam ya kita install seperti biasanya oke jika sudah kita buka langsung dari sini kita izinkan semua kita pergi ke pengaturan kita geser tanda panas di bawah sini kita pergi ke pengaturan lalu kita pilih menu paling bawah yaitu config lalu kita pilih save kita ketikan apa saja disini ya nah setelah itu kita kembali ke file manager kita pindahkan config ini ke folder Gcam ke folder config 7 kita taruh disini nah jika sudah lalu kita kembali ke aplikasi Gcam nya kita ketuk area hitam di samping tombol shutter sebanyak dua kali lalu kita pilih config nya yaitu config yang tadi sudah kita pindahkan lalu kita pilih restore jadi config ini adalah berfungsi sebagai pengaturan rekomendasi dari saya jadi kalian hanya tinggal pakai saja lalu selebihnya kalian bisa explore sendiri bagaimana kelebihan dari Gcam yang satu ini sedikit pemberitahuan jika kalian ingin merekam slow motion hanya saya rekomendasikan menggunakan lensa normal ya jangan menggunakan white demikian adalah tata cara bagaimana cara menginstal Gcam pada Poco X3 NFC jika kalian suka video ini like jika kalian ingin memberikan kritik dan saran tinggalkan di kolom komentar jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat kalian share kemanapun yang kalian suka demikian video dari saya jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati